Intro Tokoh muslim dunia, Al-Batani penemu jumlah 365 hari dalam setahun. Kali ini membahas sosok Al-Batani. Ia adalah ilmuwan muslim yang menemukan perhitungan bumi mengelilingi matahari selama 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik selama setahun. Dikutip dari Youtube kanal Pengetahuan Islam, selasa tanggal 16 November 2021 Al-Batani lahir pada tahun 858 Masehi di Harran. Ia memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Al-Raki Al-Harani Al-Sabi Al-Batani. Orang Barat memanggil Al-Batani sebagai Al-Bateknius. Al-Batani merupakan seorang ilmuwan ahli di bidang astronomi dan matematika. Salah satu karyanya yang sangat populer yaitu Al-Ziji yang pada abad ke-12 diterjemahkan ke bahasa Latin dengan judul, The Scientia Stellarum, yang berisi perhitungan perputaran bumi terhadap matahari yang sangat akurat dan terapkan hingga saat ini. Penemuan jumlah 365 hari dalam setahun tersebut bahkan membuat matematikawan asal Jerman bernama Christopher Clavius menggunakannya untuk memperbaiki kalender Julian. Atas izin Paus Gregorius ke-13, kalender lama akhirnya diubah menjadi kalender yang baru dan mulai digunakan pada tahun 1582. Kecintaan Al-Batani pada bidang astronomi berkat didikan ayahnya yang juga seorang astronom terkemuka, Jibir Ibn Sanan Al-Batani, yang dididik secara informal oleh ayahnya tersebut. Meskipun keluarganya menganut sekte Sabian yang melakukan penyembahan kepada bintang, Al-Batani tidak mengikutinya dan memilih memeluk agama Islam. Saat kecil, Al-Batani mengikuti keluarganya pindah ke Rakah. Di tempat inilah ia mulai menekuni bidang astronomi, mulai dari penelitian hingga mendapatkan penemuan-penemuan. Al-Batani terpesona dengan teori kosmologi geosentris yang berkembang pertama kali di Yunani. Meskipun dirinya adalah pengikut teori kosmologi geosentris Ptolemes, tetapi data observasinya berjasa bagi Nikolas Kopernikus untuk mengembangkan teori kosmologi heliocentris pada abad ke-16 dan ke-17. Al-Batani mengikuti tulisan-tulisan Ptolemes serta mengembangkan karya Ptolemes yaitu The Almages. Saat mempelajari karya inilah Al-Batani menemukan penemuan besar, yaitu titik apelium, titik terjauh bumi saat mengitari matahari setiap tahun. Teori ini sangat berbeda dengan penemuan ilmuwan Ptolemes dan astronomi Yunani lainnya. Melalui penemuan dan pengembangan yang akurat ini Al-Batani mampu menemukan bahwa bumi mengitari matahari selama 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik selama setahun. Kontribusi ini tidak lepas dari penerapan ilmu geometri pada bidang astronom yang berdampak penemuan akurat tentang perhitungan hari dalam setahun dan terus digunakan hingga saat ini. Al-Batani meninggal pada tahun 929 M di Kar Al-Jiz dalam perjalanan pulang dari Bagdad. Buah pemikirian serta kontribusinya pada bidang astronomi dianggap sebagai astronom terbaik dan terkenal dari peradaban Islam pada abad pertengahan. Itulah tadi sekilas tentang penemuan dari ilmuwan Muslim, Al-Batani. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!